Berikut ini cara untuk mengatasi jaringan tiktok yang bermasalah Seperti renotip, koneksi internet tidak stabil, ini bisa kita praktekkan di iphone ataupun di android Nah langkah pertama kalau kalian yang mengalami seperti itu, yaitu dengan cara merefresh jaringan internet yang kalian gunakan pada saat membuka tiktok Jadi seperti ini caranya, kalian bisa ini, aktifkan mode terbang di android ataupun di iphone Setelah mode terbangnya aktif, silakan dimatikan, fungsinya itu untuk merefresh yang namanya jaringan Nah setelah kalian refresh, coba kalian sambungkan dan buka tiktok apakah masalahnya sama atau tidak Kemudian bagi pengguna android, itu kan ada kadang mode hemat data ataupun mode baterai lemah ataupun penghemat baterai Nah itu silakan dimatikan, karena kalau kedua youtube itu aktif, dia kan memblokir yang namanya jaringan Jadi wajar kalau ada notif, tiktoknya itu tidak ada internet Kemudian bisa juga seperti ini bagi pengguna android, nah teka lama, pilih icon i yang dilingkar ini atau info aplikasi Taka lama iconnya, kalau di iphone tidak ada Kemudian ini ada opsi paksa berhenti, nah yang ini paksa berhenti, kalau di android lain di atas, di atas sini Kalau di samsung di sini Nah setelah paksa berhenti, coba kalian buka apakah internetnya sudah normal atau tidak Bagi pengguna iphone cukup matikan hpnya, nah matikan lalu dihidupkan ulang Untuk mematikan hp iphone silahkan cek di youtube ini banyak sekali tutorial Biasanya kalau dimatikan semua aplikasi akan ke refresh kembali Termasuk juga pengguna android silahkan matikan kalau masalahnya tetap sama Terakhir itu kalau kalian ingin mengecek yang namanya kecepatan internet apakah lagi error ataupun lelet Itu bisa gunakan yang namanya browser Nah di sini kalian bisa buka browser chrome atau safari bagi pengguna iphone Di sini kalian bisa cek kalian pengguna wifi ataupun operator Nah kemudian di google kalian bisa ketik test speed Nanti kalau kalian ketik test speed itu akan ada halaman seperti ini Nah yang ini Ini masih loading karena internetnya lagi lelet Ketik test speed seperti ini Test speed Nah kemudian kalian cari seperti itu Akan muncul halaman seperti ini Nah ini adalah uji Jalankan uji kecepatan Kalian lihat yang namanya Nah ini google chrome nya lagi error Nanti kalian pilih saja tombol yang dibawah tanya warna biru nah yang ini Untuk mengecek kecepatan internet kalian Kalau internetnya di bawah 1 mbps Itu memang berefek pada aplikasi tiktok tidak bisa dibuka Nah bisa kalian lihat seperti ini Jaringan internetnya tidak cukup untuk jalankan uji kecepatan Itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat